Ini lah biar paling berat nih, pusat keseimbangan Hari ke-81 setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora 25 hari sudah, David menjalani perawatan di rumah atau home care Perkembangan David terbaru saat Ayo membagikan kondisi David beberapa hari lalu Sudah sampai ke tahap keseimbangan David, sudah sangat bagus Namun ada batis waktu tertentu, David mengalami kelelahan dan harus beristirahat, termasuk juga berjalan Sementara itu, pagi ini ayah Jonathan membagikan potret gemes David bermain bersama kucing peliharaannya Terlihat pipi David sudah mulai membengkak, artinya berat badan David sudah mulai naik Di sisi lain pihak penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sebelumnya meminta David Ozora Menjadi saksi korban pelan persidangan Mario Dandi Satrio Namun pihak David Ozora menolak permintaan penyidik dan Kejaksaan tersebut Karena saat ini kondisi korban masih belum memungkinkan Kuasa hukum David Ozora, Melissa Angraini mengatakan bahwa kondisi fisik lainnya memang sudah terlihat membaik Namun dalam persidangan, kondisi kognitif korban penganian tersebut juga menjadi hal yang lebih penting dari fisiknya Dimana kondisi kognitisnya saat ini masih belum pulih dan membuat putra Jonathan Atumah Hina tersebut tak layak menjadi saksi Melisa Angraini dalam keterangannya menjelaskan Korban penganian itu masih belum bisa membedakan kehidupan dengan imajinasinya Dimana David menganggap apa yang terjadi di alam bawah sadarnya diyakini sebagai suatu kebenaran Hal tersebut disampaikan Melisa di akun Instagram pribadinya setelah meninjau keseharian kliennya Tentunya hal tersebut menjadi suatu hal yang fatal jika David Ozora ditempatkan sebagai saksi dalam persidangan Oleh karenanya, kuasa hukum menolak permintaan menjadi saksi tersebut Dan kabarnya pihak penyidik maupun kejaksaan bisa memahami Selain itu Melisa Angraini juga meminta agar kedua pihak tersebut berkomunikasi langsung dengan tim dokter yang menangani David Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang memberitakan terkait dengan David yang diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban Apakah mungkin, apakah sudah cukup layak anak korban David ini dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan sebagai saksi korban Saya sampaikan begini Secara fisik, memang dari tanggal 16 April ketika David sudah keluar dari rumah sakit mayapada Kondisi David sudah mulai membaik secara fisik Namun banyak dari motorik halusnya masih perlu pengobatan lebih jauh, terapi lebih jauh Sehingga dilakukanlah berbagai terapi pada saat masa home care yang dilakukan di rumah Pada saat home care ini, rumah sakit mayapada dokter David yang mengawal seluruh proses perkembangan kesehatan David ini Selalu mengawasi dan mengontrol secara ketat progres daripada terapi ini Ada tiga terapi yang dijalani oleh David Ada terapi fisio, sehingga ini akan mengakibatkan proses motorik-motorik halusnya yang masih terkendala ini akan semakin membaik Pada saat proses pengobatan terapi fisio ini, yang difokuskan adalah terkait dengan otot-ototnya dia yang memang belum seimbang Pada penganiayaan yang terjadi pada saat itu, yang dihajar adalah bagian kepala belakang Sehingga itu benar-benar merusak keseimbangan David Otot kaki, otot betis, lengan, dan lain sebagainya ini yang terus diperbaiki melalui terapi fisio Lalu ada yang namanya terapi bicara Terapi bicara ini terkait dengan pengucapan David, bagaimana dia berbicara, dan lain sebagainya Ada juga terapi okupasi, terapi okupasi ini melatih bagaimana David membedakan warna-warna Di sini David belajar kembali untuk mewarnai Kemudian ada beberapa juga fokus okupasi ini Sehingga kognisi dan motorik halusnya juga diharapkan meningkat David memang mulai dari nol, pasca pulang dari rumah sakit maya pada tanggal 16 April Tetapi alhamdulillah dokter sampaikan, dengan kondisi David yang masih muda ini Dia menjadi, progresnya menjadi lebih cepat Karena otaknya masih muda, fisiknya masih muda Dan perkembangan dari hari ke hari terkait tiga terapi ini cukup luar biasa Tetapi apakah ini sudah normal? David sudah mulai bisa berjalan, tidak lagi pakai walker Namun daya tahan tubuhnya, dia jadi lebih cepat lelah Dia hanya mampu berjalan sampai 10 menit Maksimal terakhir waktu itu 12 menit Lewat dari itu, David belum bisa Bagaimana emosinya, dan bagaimana kognisinya Daya tangkap, intelektual, dan dari keterangan yang kami gali Di keluarga, orang-orang yang memang mengenal David Dari sebelum kejadian hingga saat ini Mereka sampaikan, kondisi David ini belum kembali normal Ada perbedaan yang cukup signifikan antara David yang dulu dengan yang sekarang David yang dulu ini memang tipikalnya anaknya tertutup Pendiam, tapi sangat sopan dan santun sekali anaknya David yang sekarang adalah David yang lebih, memang lebih ceria ya Tetapi lebih gampang mood swing, moodnya gampang rusak, emosi, nangis Itu mudah berubah-berubah Dan kemudian dalam proses komunikasi dan interaksi David yang hari ini tidak lagi bisa memiliki filter dalam berkomunikasi Dia menyampaikan begitu saja secara gamblang apapun yang difikirkan oleh dia Sehingga kami melihat David ini masih belum David selayaknya anak umur 17 tahun Ada beberapa juga dalam keseharian yang kami juga Peroleh dari perkembangan kognisi David ini Dimana ternyata dia belum bisa membedakan Mana yang real terjadi di kehidupannya Mana yang selama ini hanya imajinasinya dia Atau di dalam alam sadarnya Lalu dia yakini itu sebagai kebenaran dan itu terjadi Nah ini yang menurut kami sangat berbahaya justru Dan tidak layak jika yang seperti ini Dicoba-coba dan didorong untuk dijadikan sebagai saksi korban Tentu kami sudah menolak dan menyampaikan kepada pihak penyidik Bahwa kondisi David belum layak Bahkan beberapa waktu yang lalu Pada saat mencoba berjalan Jogging, terapi itu Dia keseimbangan yang masih sering runtuh Dan masih sering mengalami keseleo Kapinya bengkak dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah dari pihak penyidik maupun kejaksaan Memahami kondisi David ini Tentunya kami juga meminta mereka berkomunikasi langsung Dengan pihak rumah sakit Agar mendapatkan statement yang lebih firm dari pihak terkait Yang menyatakan bahwa David memang belum layak menjadikan sebagai saksi korban Kami berharap sekali proses pemberkasan terhadap dua pelaku ini Akan segera dibawa ke persidangan Alhamdulillah kami sudah mendapat informasi hari ini Pihak Polda Metro Jaya Penyidik menyampaikan sudah memenuhi keseluruhan berkas yang diminta oleh kejaksaan Pada saat ini sudah digeser berkasnya kembali kepada kejaksaan tinggi DKI Jakarta Jika ini sudah pemenuhannya sudah oke Kejaksaan sudah menerima Maka akan segera dilakukan tahap dua Mudah-mudahan tidak lagi ada pemenuhan yang lain Karena kami melihat keseluruhan bukti dari kelayakan para pelaku ini dipersidangkan Ini sudah cukup Demikian mohon doanya Semoga kita bisa segera memperoleh keadilan untuk David Kita kawal terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh